Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai kasus yang baru-baru terjadi di KPK Seorang pegawai KPK yang melakukan pencurian barang bukti emas batangan senilai 1,9 kg Angka yang cukup besar teman-teman, kalau dihitung ini ratusan juta rupiah Nilai emas yang dicuri oleh pegawai KPK Dan setelah ditelusuri, ternyata pegawai KPK yang melakukan pencurian itu adalah seorang satgas Jadi satgas terkait pengamanan barang bukti Sehingga beliau mudah saja mengambil barang bukti dan kemudian digadaikan barang itu Ini kejadian yang saya pikir luar biasa Ada hal yang menjadi unik Kenapa di KPK ada yang bisa melakukan seperti itu Karena pemikiran saya namanya pegawai KPK adalah orang-orang pilihan Orang-orang terpilih, bersih dari semua itu Bebas korupsi, kolosi, nepotisme Tetapi ini ada yang melakukan pencurian teman-teman Ini luar biasa Kita akan baca beritanya teman-teman dari Kumparan News Emas 1,9 kg yang dicuri pegawai KPK Barang bukti kasus korupsi Yaya Purnomo Oke teman-teman kita baca beritanya terus Emas batangan seberat 1,9 kg Yang dicuri oleh pegawai KPK berinisial igas Merupakan barang bukti kasus korupsi Emas itu merupakan barang sitaan dari kasus yang menjerat mantan pejabat Kemenku Yaya Purnomo Kasus ini adalah duduk perkaranya Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada di penyimpanan Barang bukti karena dia anggota juga di situ Anggota Satgas sehingga dia bisa mengambil barang bukti Kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hato Rangan Penggabian Dalam konferensi PES di kantornya Kamis 8 April 2021 Jadi hari ini teman-teman dilaporkan oleh Dewas KPK Ketua Dewas KPK Tumpak Hato Penggabian yang melaporkan teman-teman terkait pencurian di KPK Yang dicuri adalah barang bukti Dari kasus korupsi Yaya Purnomo Seorang mantan pejabat Kementerian Keuangan Ini dicuri oleh orang yang berinisial IGAS Barang bukti dalam perkara Yaya Purnomo Yang sekarang sudah menjadi barang rampasan Yang harus kita lelang untuk negara Sambungnya Diketahui emas tersebut digadaikan oleh IGAS Untuk membayar hutang Sebab ia trilet hutang usai ikut bisnis Yang disebut oleh tumpak bisnis tidak jelas Atas perbuatannya itu Ia dicatuhi hukuman etik berat Dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat Ia juga kini menghadapi gugatan pidana Karena pencurian barang bukti tersebut Sementara terkait kasus Yaya Purnomo Yang barbuknya dicuri oleh IGAS sudah inkrah Yaya difonis 6,5 tahun penjara oleh pengadilan tipikor Jakarta Ia juga diwajibkan untuk membayar denda Senilai 200 juta subsidiar 1 bulan kurungan Jadi Yaya Purnomo ini sudah difonis teman-teman Yaitu 6,5 tahun penjara Dan harus membayar denda 200 juta subsidiar 1 bulan kurungan Ini sudah inkrah Namun teman-teman barang buktinya ini dicuri oleh Saudara IGAS Yaya terbukti menerima swap dan gratifikasi Selama ia menjabat uang swap Ia menerima 300 juta dari ex Bupati Lampung Tengah Mustafa Melalui ex Kepala Dinas PUPR Lampung Tengah Taufik Rahman Swap diberikan agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran Yang bersumber dari dana alokasi khusus di AK Dan dana insentif daerah DID APBNP tahun 2018 Sementara untuk gratifikasi Ia menerima uang senilai 6,52 miliar Dan SGD 325 ribu Uang berasal dari beberapa daerah terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus di AK Dan dana insentif daerah DID APBNP tahun 2018 Jadi itu intinya teman-teman Terkait barang bukti yang dicuri oleh Saudara berinisial IGAS Ternyata bagai KPK yang mencuri barang bukti Kasus korupsi mantan pejabat Kemenku Nah teman-teman kita akan lihat bagaimana Kronologi pencurian barang bukti Emas senilai 1,9 kg oleh pegawai KPK Kita lihat beritanya teman-teman dari kumparan Menurut Dewas KPK Emas diambil IGAS secara berangsur Peristiwa terjadi sekitar bulan Januari 2020 Tumpak tidak menjelaskan Berat emas batangan pertama yang dicuri IGAS Begitu juga tanggal pastinya Namun secara bertahap ada total 1,9 kg emas yang dicuri oleh IGAS Sebagian emas itu digadaikan oleh IGAS untuk membayar hutang Sebagian lagi disimpan Ini pada bulan Januari Kemudian pada Juni 2020 KPK baru mengetahui ada barang bukti yang hilang Pada Juni 2020 saat itu barbuk diketahui hilang Saat tidak dieksekusi oleh KPK Jadi bulan Juni ini KPK mau mengambil Mengeksekusi terkait emas batangan Tetapi ini tidak ada Pada Juni 2020 Kemudian pada Maret 2021 Emas yang digadaikan berhasil ditebus oleh IGAS Dari hasil jual tanah warisan orang tuanya di Bali Tumpak tak merinci Berat emas yang digadaikan Namun nilainya mencapai 900 juta Hampir 1 miliar teman-teman Barang bukti Emas batangan 1,9 kg Kemudian April 2021 Jadi bulan ini teman-teman IGAS dijatuhi sanksi etik berat Berupa pemecatan secara tidak hormat Ia pun dihadapkan dengan jeratan pidana Atas delik pencurian Majelis memutuskan yang bersangkutan Perlu dijatuhi hukuman berat Yaitu memerhentikan yang bersangkutan Dengan tidak hormat Kata Tumpak Nah itu teman-teman Koronologi terkait pencurian Yang dilakukan oleh pegawai KPK Kalau menurut pendapat saya Ini memang harus dihukum berat Karena seseorang yang diangkat Menjadi pegawai KPK Tentunya adalah orang-orang yang Benar-benar bersih Bebas dari korupsi Kolosi Nepotisme Pencurian Minuman-minuman keras Alkohol dan sebagainya Narkoba Itu juga teman-teman Jadi bebas dari semua itu Namun ini ada kasus yang Saya pikir memprihatinkan Karena KPK ini adalah Sebuah lembaga anti rasuah Yang dilihat oleh masyarakat Oleh rakyat Indonesia Sebagai lembaga yang bersih Namun ternyata Masih ada yang melakukan Tindakan-tindakan tercelah Seperti itu Ini sangat disayangkan sekali Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh